Setelah teks amnesti, kini pemerintah kembali mengeluarkan amunisi baru untuk menggenjot target penerimaan perpajakan. Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan perpu terkait akses data keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kini aparat pajak memiliki akses tanpa batas untuk menggali data keuangan nasabah. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Mei lalu ini, aparat Direkturat Jenderal Pajak memiliki keleluasaan dalam mengakses data finansial perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution menyebutkan, peraturan ini akan menanggalkan aturan kerahasiaan yang selama ini ada di Undang-Undang Perbankan. Penerbitan aturan ini tak lepas dari komitmen Indonesia dalam memenuhi standar kebijakan internasional terkait pertukaran informasi keuangan yang diperakarsai oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Rencananya, pertukaran informasi keuangan antar negara ini akan berlaku pada 2018. Di saat bersamaan, dengan adanya peraturan ini, pemerintah memiliki modal cukup untuk mengejar wajib pajak yang selama ini sulit dijangkau dan meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Pasalnya, perpu ini memberi akses otoritas pajak untuk meminta informasi dan bukti tambahan dari lembaga keuangan. Tidak hanya itu, aparat pajak juga dibekali kewenangan menyidik dan meneliti data keuangan nasabah. Keleluasan akses pembukaan informasi keuangan berlaku untuk seluruh nasabah lokal ataupun asing. Kendati demikian, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengingatkan perlu adanya koordinasi dengan pihak otoritas jasa keuangan dalam penerapan aturan tersebut. Dengan adanya perpu ini, pihak otoritas perpajakan perlu memastikan bahwa data keuangan nasabah yang dibuka tidak melanggar koridor yang telah ditetapkan. Di samping itu, perpu ini bisa menjadi modal besar untuk mendukung langkah pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. Gus Indra, CNN Indonesia Dan berikut adalah poin-poin penting yang tercantum dalam peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Terima kasih. sub indo by broth3rmax